Om Swastiastu Halo semuanya Pertengahkan saya Sidharmo Nah hari ini kebetulan Berkepatan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan Jadi Hari Raya Galungan Dan Kuningan ini Saya di lingkungan sekitar saya Memiliki sebuah tradisi Yaitu tradisi Ngelawang Nah kalau teman-teman semua penasaran dengan Kisah tradisi Ngelawang Di daerah atau di lingkungan saya ini Ayo ikuti saya untuk penjelasannya Dipersilakan Ngelawang Berasal dari kata Lawang yang berarti Pintu Itulah sebabnya tradisi ini Dilakukan dari rumah Ke rumah Pelasanaan Ngelawang ini Dimana dilakukan keliling Banjar atau Desa sambil Menyembah atau mempersembahkan Tarian Barung Ngelawang dilakukan setiap 6 bulan sekali Berlangsung di antara Perayaan Hari Raya Galungan Dan Kuningan Merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma Atau Kebenaran melawan Kejahatan Hari Raya Galungan Memiliki keselarasan Dengan esensi Dan tujuan Tradisi Ngelawang Selain itu Pelaksanaan Ngelawang Juga diselenggarakan Pada hari-hari Tertentu Yang dianggap Penting Untuk Mengusir Wabah Di suatu Desa Dalam Lontar Barong Suari Diceritakan bahwa Betara Siwa Mengutuk Dewi Umah Turun ke dunia Menjadi Dewi Durga Selama berada di dunia Dewi Durga Melakukan Tapa Semadi Yang diceritakan Saat Dewi Durga Bersemadi Menghadap Ke utara Disana Muncullah Wabah Penyakit Yang disebut Gering Lumintu Wabah Mematikan ini Menyerang Sekalian Manusia Penghuni Dunia Lalu Ketika Dewi Durga Bersemadi Menghadap Ke barat Muncullah Wabah Penyakit Yang disebut Gering Hammanco Ketika Bersemadi Menghadap Ke selatan Muncul Wabah Gering Rubwana Dan Saat Bersemadi Menghadap Ke timur Terjadilah Wabah Gering Muntah Mancet Hal ini Membuat Gundah Sang Yang Terimur Yaitu Brahma Wisnu Dan Siwa Beliau Kemudian Turun Ke dunia Dan Masing-masing Berubah Wujudnya Batara Brahma Menjadi Topeng Bang Wisnu Berubah Wujud Menjadi Telek Dan Siwa Menjadi Barong Tujuan Tujuan Dari Ngelawang Ini Disamping Untuk Mengusir Penyakit Atau Gering Juga Dimaksud Untuk Merayakan Kemenangan Dharma Melawan Adharma Di Bali Memang Dikenal Dengan Beberapa Jenis Barong Yang Dimana Barong Tersebut Yaitu Ada Barong Bangkung Yang Berupa Babi Lalu Kedua Ada Barong Brutuk Yang Dimana Khas Dari Desa Trunyan Yang Menggunakan Tapel Atau Kopeng Dari Batok Kelapa Dengan Rambut Yang Terbuat Dari Daun Pisang Tua Atau Kelahras Lalu Yang Ketiga Ada Barong Macan Yang Dimana Berupa Macan Lalu Ada Barong Landung Yang Mana Bertumpu Bertubuh Tinggi Yang Dikaitkan Dengan Kisah Jayapangus Dan Kangcing Lalu Ada Barong Ked Yang Dimana Perpaduan Rupa Dari Macan Singa Sapi Dan Naga Lalu Ada Barong Asu Yang Dimana Itu Berupa Anjing Lalu Ada Barong Gajah Yang Berupa Gajah Dan Barong Sampi Berupa Sapi Nah Padang Lawang Sendiri Biasanya Seperti Video Yang Kita Lihat Menggunakan Barong Pangkung Barong Barong Lawang Umumnya Ini Dilakukan Seklompok Atau Disebut Dengan Seke Anak-anak Dan Remaja Yang Terdiri Dari 8 Hingga 15 Orang Dua Diantaranya Berperan Sebagai Penari Dengan Seperangkat Pakian Barong Lengkap Dengan Melihat Atau Memperhatikan Gerakan Gerakan Tari Barong Seperti Agam Kanan Yang Dimana Sledet Tapel Barong Mata Barong Tersebut Ke Kiri Lalu Ada Agam Kiri Sledet Ke Kanan Lalu Ada Gerakan Nyimbar Habis Itu Ada Ngal Dan Masih Banyak Gerakan Lainnya Ada Juga Yang Namanya Gerakan Ketekan Atau Gerakan Dari Tapel Barong Tersebut Selebihnya Berperan Sebagai Penabuh Gambelan Yang Dimana Gambelan Tersebut Yang Dimainkan Ada Berupa Kendang Tawo-tawo Kecekan Klenang Klenong Ceng-ceng Dan Gong Pada Setiap Rute Yang Dilewati Para Penonton Yang Menyaksikan Dan Menikmati Tarian Ini Akan Memberikan Sedekah Punia Seikhlasnya Sebagai Imbalan Dari Rasa Terima Kasih Tak Heran Meskipun Melawang Sarat Nilai Religinya Tradisi Ini Dapat Dinikmati Oleh Masyarakat Umum Dan Para Wisatawan Karena Merupakan Pertunjukan Seni Yang Unik Menghibur Dan Menyenangkan Dalam Perkembangan Tradisi Ngelawang Yang Sakrat Telah Banyak Diabdopsi Untuk Kebutuhan Yang Propan Atau Sebagai Hiburan Sehingga Ritual Persembahan Ketika Barong Mesolah Menari Ngelawang Tetap Dilakukan Kaitannya Dengan Perayaan Galungan Dan Kuningan Yang Dimana Disambut Dengan Sukacita Oleh Masyarakat Indubali Setiap 210 Hari Sekali Tradisi Ngelawang Kini Telah Dilakukan Oleh Anak Anak Dan Remaja Yang Menggunakan Barong Bakung Dan Barong Lain Dengan Antusias Dan Sukacita Mereka Meneruskan Tradisi Sekaligus Mempertulukan Sebagai Hiburan Mempertahanan Keharifuan Lokal Yang Sarat Nilainya Selain Itu Ada Juga Di Desa Saya Tradisi Ngelawang Di Adukan Atau Dipadukan Dengan Tradisi Megalaan Yang Dimana Megalaan Ini Adalah Ada Seklompok Orang Yang Mengundang Yang Mengundang Untuk Dikejar Atau Di Uber Atau Dikejar Oleh Barong Yang Dimana Orang Orang Yang Megalaan Ini Adalah Masyarakat Yang Diumpamakan Sebagai Penyakit Atau Wabah Yang Dimana Dikejar Oleh Barong Tersebut Yang Sebagai Perwatakannya Betara Siwa Itu Dikejar Sampai Dapat Dan Diberikan Hukuman Baik Sekian Tradisi Ngelawang Pada Hari Raya Galungan Yang Dapat Saya Jelaskan Seakhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Om Santi 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 Om Sampai